jenengan kalau jadi roes ranting yang bijaksanalah jangan langsung kajian haram nanti sanat ilmu putus jangan begitulah roes ranting gak tau kalau roes atasnya ya kalau roes ranting gak boleh ada kitab terbit abad 9 hijriah menyatakan kaum ba'alwi haba'ibnulu itu katanya keturunan nabi tapi kitab yang terbit abad 4 hijriah lebih lawas tidak mengatakan bahwa kaum ba'alwi keturunan nabi nah kayak begini kan perlu dikaji tapi ketika ngaku keturunan nabi bangsanya beda sukunya beda karakternya juga beda diminta bukti tidak maulah kami yang jawa ini bingung ya maaf-maaf kalau ada rakyat gak yakin ente keturunan nabi ya jangan marah memang kamu gak mau memberi bukti dan gak mau dibuktikan ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja kalau ada yang gak yakin ya jangan dimusui kita gak bisa menerima pemalsuan-pemalsuan makam gak ada toleransi pada kebohongan gak ada toleransi pada pemalsuan sejarah gak ada toleransi pada pemalsuan nasab kajian ini perlu biar clear nasabah maafihi minta khoni kalau gak dikaji ya tetap remeng-remeng kalau remeng-remeng ya ada yang ngakui ada yang tidak kawang namanya juga remeng-remeng muslim sejati mending menjaga kesucian nasab rasulullah meskipun tanpa ada nama saya disitu daripada nama saya dipaksa-paksakan ditulis disitu tapi nasab rasul menjadi tidak murni dari dulu keturunan nabi sayyid min husada tunbiza urif wabihadal wasfi ot usifu dengan sifat sayyid dari dulu mereka diberi sifat sejak kapan min kodimid dahri wazamani sejak zaman dulu kalah ngapain ngurus nasab orang kalau kamu gak ngaku nasab nabi kami gak perlu ngurus tentang kajian nasab saya bukan ahli tentang nasab saya gak punya keahlihan ngelacak DNA saya juga gak punya kitab lengkap tentang nasab tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan mengapa? satu zamannya sudah jauh banget sekarang hijriahnya 1446 hijriah 1400 tahun lebih sungguh waktu yang tidak mudah untuk klam-klam kami keturunan nabi kalau masih 100 tahun 200 tahun gampanglah tapi sudah 1400 tahun lebih tidak mudah orang klaim kami keturunan nabi kecuali punya bukti paham? kami di jawa timur orang singo sudah tidak bisa sudah tidak bisa klaim kami keturunan kenaro orang mojokerto majapahit sudah gak bisa klaim kami keturunan hayamuro kami keturunan patih gajah madah padahal zaman majapahit sampai sekarang itu paling-paling 700 tahun 700 tahun sudah sulit klaim kami keturunan hayamuro masuk akalkah dengan nabi selisihnya 1400 tahun lebih tapi asal bermodal hidung mantu plus ditambah ya khir ya khir kev ya khir lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan nabi tanpa mau memberi bukti kajian pembuktian kami sangat memaklumi hasilnya kayak apa ya nanti paham? jangan durung-durung sudah menolak kajian ojo jenengan kalau jadi roes ranting yang bijaksanalah jangan langsung kajian haram nanti sanat ilmu putus jangan begitulah roes ranting gak tahu kalau roes atasnya kalau roes ranting gak boleh yang kedua kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda ada kitab terbit abad 9 hijriah menyatakan kaum ba'alwi haba'ib nulu itu katanya keturunan nabi tapi kitab yang terbit abad 4 hijriah lebih lawas tidak mengatakan bahwa kaum ba'alwi keturunan nabi nah kayak begini kan perlu dikaji dua kitab yang isinya beda ayo dikumpulkan bareng-bareng dikaji bersama syukur pakai zat karbon mana-mana kitab yang lebih lawas mana kitab yang kertasnya lebih anyar mana tulisan yang asli mana tulisan yang ditambah belakangan kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli yang terbit abad 4 kah atau yang asli yang terbit abad 9 kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu bajuk ke susu menolak yang ketiga interen teman-teman Arab atau disebut habaib lah mereka sendiri juga beda orang bondowoso bertamu ke saya biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertamu bilang kiai gak usah percaya pada itu itu bukan keturunan Rasulullah kami ini orang Jawa yang ini bilang ini bukan keturunan yang ini bilang ini bukan keturunan lapodoh yamani lah kami kan gak tahu mana yang benar mana yang salah apa salahnya dilakukan kajian pembuktian yang benar yaman yang ini kah atau yaman yang ini gitu loh paham-paham gak jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh sehingga ketika kita takzim hormat adab tabarok memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah kalau gak dilakukan clear begini jangan-jangan terlanjur kita tabarok ngalah barokah bertawasul lah keturunannya kayak narok paham 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 apa gak bahwa kajian itu perlu saya paham tapi kalau suruh mengkaji saya bukan menahlinya yang keempat kalau orang Jogja ngaku keturunan Hamengkubwono pantaslah sesama Jawa sama Jogja orangnya juga pinter berperadaban pas kalau orang Papua ngaku keturunan Rajampat pas kalau ada tokoh-tokoh Cirebon alim-alim top nasabnya dia ngaku keturunan Sarif Hidayat kami bisa memaklumi memang orang Cirebon orang Banten juga tapi ketika ada orang Papua ngaku keturunan Hamengkubwono itu kan susah kami terima kecuali menunjukkan bukti Nabi itu Mekah Syed Maliki Mekah Nabi Kureis Syed Maliki juga Kureis Nabi Hashimi Bani Hashim Syed Maliki juga Bani Hashim Nabi Cerdas Patona Syed Maliki juga alim luar biasa Nabi ganteng Syed Maliki juga ganteng Nabi berakhlak mulia Syed Maliki akhlaknya juga luar biasa orang kaya Syed Maliki begini andai ngaku keturunan Nabi kami sangat bisa menerima bangsanya sama sukunya sama marganya sama sifat karakter akhlak dia mewarisi fisik ganteng juga dia warisi ilmu juga warisi itu ngaku akhlaknya Nabi pantaslah kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya gitu loh kalau ada orang bukan Mekah dia Afganistan dia Libanon dia Yaman berjarak 1500 kilo bisa lebih kalau ada orang bukan Kures dia Habasa Habsi dia Kohtoni maaf dia aden bangsanya beda sukunya juga beda fisiknya juga beda jauh dari Syed Maliki karakter akhlak sifatnya juga beda Nabi sabar berakhlak mulia dia ngamuan tak berprak orang kayak begini kalau tidak mengaku keturunan Nabi kami maklum iyalah tapi ketika ngaku keturunan Nabi bangsanya beda sukunya beda karakternya juga beda diminta bukti tidak maulah kami yang jawa ini bingung maka untuk yang begini perlu kajian untuk pembuktian clear clear keperluan syarinya apa setelah dilakukan kajian jadi jelas ini keturunan ini bukan ini keturunan ini bukan ada kaitan dengan syariah kalau keturunan Nabi benar tidak boleh terima zakat tidak boleh terima sedekah apalagi ke rumah-rumah minta sedekah tambah haram itu kalau benar-benar Bani Hasim keturunan Nabi ini kan orang alifiki semua ini nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi tapi terima sedekah ini kan kami yang awam itu jadi bingung ini keturunan apa enggak sih paham penting apa enggak kajian itu penting hasilnya ya nanti belum kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian kenapa harus negara karena sudah nyamplok negara apa nyamplok itu sudah ngenak masalah simbol negara ngaku-ngaku lagu kebangsaan ngaku-ngaku lagu wajib ngaku-ngaku lambang negara ngaku-ngaku pahlawan dan yang lain-lain ini kalau dibiarkan lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain bahaya bangga kami sangat berharap negara turun tangan bentuk tim resmi berkekuatan hukum biar tidak dibully biar tidak dipersekusi ada profesor ahli kimia ada profesor ahli pilologi ada profesor yang punya data banyak manuskrip nasab ada profesor yang ahli nasab internasional ngundang nakobah yaman ngundang nakobah meruko ngundang nakobah mana-mana diundang semua termasuk Indonesia kalau kaya Abbas sekiranya Gus Imad lalu dari Robi Tuhalawi yang misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian itu undang sekalian sampai benar-benar clear nanti clear di tanda tangan resmi pakai stempel negara ini keturunan Nabi ini bukan biar jelas gitu penting apa tidak penting kalaupun negara belum kami sangat berharap PPNU turun tangan untuk mengadakan bahtul masail lengkap ngundang nakobah internasional ngundang profesor ahli DNA ngundang profesor ahli biologi ngundang profesor ahli maktutot manuskrip dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar kalau dibiarkan ya maaf-maaf kalau ada rakyat tidak yakin ente keturunan Nabi ya jangan marah memang kamu tidak mau memberi bukti dan tidak mau dibuktikan ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja kalau ada yang tidak yakin jangan dimusuhi memang kami yakin butuh bukti clear clear apa tidak penting tidak perjuangan kusabas muntetit penting penting cuma untuk uhuwa orang sesama muslim ya kita uhuwa toleransi saling menghormati ya kita toleransi saling menghormati tapi kita tidak bisa menerima pemalsuan pemalsuan makam tidak ada toleransi pada kebohongan tidak ada toleransi pada pemalsuan sejarah tidak ada toleransi pada pemalsuan nasab manintas sabah ila khairi abih fakat kafar siapa yang ngaku ngaku bernasab ngepin kepada orang padahal bukan bapaknya bukan nasabnya ya dia bisa jadi kafir mas baca hadisnya lagi paham paham apa enggak sekali lagi tidak dalam rangka mengusuhi siapa siapa tapi biar clear kalau sudah clear umat tahu ini harus kami takzimi ini biasa biasa saja itu ini gak boleh kami beli sejekah karena ini keturunannya Rasulullah yang tak haturkan kepadanya bukan sejekah tapi hadiah gitu loh biar clear plus begini menurut kitab tiba kemudian nil-abidi na'ali wabnihil baqiri khairi wa'ilasibto ini nantasibu kami-kami keturunan Rasulullah orang yang bernasab hanya kepada Imam Hasan dan Imam Hussein siapa yang tidak bernasab kepada Imam Hasan Hussein enggak usah ngaku keturunan Rasulullah gitu loh weh weh jelas apa enggak ini nasabam ma'fihi mintakon nasab ke Imam Hasan Hussein nasab beneran nasab clear nasab terang ma'fihi mintakon sama sekali enggak ada remeng-remengnya sama sekali enggak ada asapnya sama sekali enggak ada duhonnya sama sekali enggak ada debunya clear padang nasab ini memang keturunan Rasulullah paham kajian ini perlu biar clear nasab ma'fihi mintakoni kalau enggak enggak dikaji ya tetap remeng-remeng kalau remeng-remeng ya ada yang ngakui ada yang tidak uang namanya juga remeng-remeng kam imamim badahu khalafu banyak sekali dari keturunan nasab Imam Hasan Hussein yang jadi imam jadi tokoh ilmu Syekh Abdul Qadir al-Jilani keturunan Imam Hasan Syed Maliki keturunan Imam Hasan banyak dari keturunan keturunan itu jadi imam tokoh top top kalau zaman hanya jualan apalah nggak jadi tokoh mohon enggak usah ngaku keturunan ini biasanya kami imamin banyak yang menjadi imam Imam Ali Zainul Abidin putra dari Imam Hussein itu tokoh sufi sangking tasawwabnya hanya kepada Allah dia sholat di masjid kebakaran orang pada teriak ya benar Rasulullah hari hari wahai cucu Rasulullah kebakaran kebakaran ayo keluar tenang aja dia sholat ini memang hanya kepada Allah tidak takut dengan apapun tokoh sufi selesai sholat orang cepat mengevakuasi di keluarga dari masjid selamat lalu ditanya kenapa kau diteriak kebakaran kok tetap saja ada tenang sholat apa jawabnya al-hadni narul akhirah an-narit dunia dalam hal saya takut pada neraka di akhirat itu sampai membuat kami nggak peduli dengan api yang ada di dunia kayak begini loh keturunan Rasul itu orang hari-hari nyari duit minta kesana kemari zuhudnya nggak ada nggak jadi tokoh nggak jadi imam lah kok ngaku paham kalau dari kajian nanti ternyata kamu terbukti keturunan ya ya khair Alhamdulillah kami takdim semakin tidak ragu kalau ternyata nggak terbukti keturunan kamu tereliminasi apa tereliminasi tersingkir corek tersingkir jangan sakit hati ojo gelo muslim sejati mending menjaga kesucian nasab rasulullah meskipun tanpa ada nama saya disitu daripada nama saya dipaksa-paksakan ditulis disitu tapi nasab rasul menjadi tidak murni paham ojo gelo ojo loro hati terus minhu sadatumbida urifu dari nasab Hasan Husein ini nasab rasulullah urifu mereka dikenal dari dulu dikenal dengan sebutan sadat sadat itu jama' dari sayyid dari dulu anak anak cucu nabi itu namanya sayyid lalu belakangan untuk membedakan cucu Husein dan cucu Hasan yang cucu Husein tetap sayyid yang cucu Hasan menjadi syarif dari dulu keturunan nabi sayyid minhu sadatumbida urifu wabihadal wasfi ot wusifu dengan sifat sayyid dari dulu mereka diberi sifat sejak kapan mingkodi middahri wa zamani sejak zaman dulu kala akan saya katakan wong dari dulu namanya sayyid dari dulu namanya syarif syarif hidayatullah kok tahu-tahu bukan sayyid juga bukan syarif anak cucu rasulullah berubah sebutan menjadi apa tadi lho apa tadi dari dulu sebutan anak cucu rasulullah sayyid atau syarif kok tahu-tahu belakangan berubah menjadi apa lapib apa apa nama bu lapib-lapib katanya kitab tibaan dari dulu namanya bukan lapib namanya dari dulu sayyid nah gitu lho kita ikut kitab tibaan saja ya kepingin pemurnian minhu sadatumbida urifu kepingin padang tanpa remeng remeng mafihi min dahoni ini yang perlu kami sampaikan tentang nasab kami enggak menentang nasab siapa-siapa kalau mereka tanya ngapain ngurus nasab orang kalau kamu enggak ngaku nasab Nabi kami enggak perlu ngurus tapi karena kamu ngaku nasab Nabi terkait dengan syariat terkait dengan kewajiban harus mahabbap kami harus urusi jangan-jangan terlanjur kami mahabbap ternyata bukan terlanjur kami enggak mahabbap ternyata iya gitu loh makanya perlu dilakukan gajian al-fatihah oh my god